Oli kenapa sih dia itu saat mesenyalah dia itu nyembur lewat lubang udara ataupun pembuangan disini ya nah saya mau gambarkan sebentar disini oke selamat malam kita ketemu lagi di channel Imono oke kali ini kita akan membahas yaitu tentang Oli yang keluar dari lubang udara ini nah keluar dari lubang udara ini karena di kolom komentar itu minta dibahas ke dan memang Lemono belum membahas di bagian C salah satu video oke dan sekarang apabila teman-teman bertanya kemudian tidak Lemono jawab itu tandanya sudah ada videonya ya jadi tinggal cari saja videonya kenapa karena dari pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan jawabannya panjang banget nah makanya sudah ada videonya jadi Lemono tidak bales yang pertama bukannya Lemono sombong loh ya kemudian kita lanjutkan langkah kedua nih kebanyakan dari pertanyaan teman-teman itu sudah ada videonya kemudian kemudian ditanyakan lagi ya Lemono tidak mempermasalahkan itu tetapi cek aja video-video videonya sudah ada komas tinggal cari mawon ya tinggal cari saja oke dan sekarang kita lanjutkan dan kita lanjutkan ya leh bahwa setiap komentar itu Lemono selalu baca semuanya tak baca leh tetap tak baca tetapi bila tidak Lemono jawab berarti sudah ada videonya Oke sekarang kita lanjutkan disini ini askrug kita melakukan struk tigre nah kita struk tigre ya askrug kita struk tigre disini yang keduanya disini disini adalah rasionya rasionya itu bawaan gl100 gl100 itu standarnya dia itu kancingan nah kancingan seperti ini kemudian klik mono bikin ke nah jadi seperti ini karena di kolom komentar banyak yang bertanya ini kalau paduannya biasanya Lemono kan tak ganti as ya macem-macem tak ganti asnya nyotek yang asli deratan gitu loh ya daripada jeningan pusing jeningan bikin derat seperti ini aja nah jawabannya di video ini mas dibikin ke derat jadi kancingannya ini diganti dengan derat tetapi ini tetap bawaan gear status ya leh tetapi di sini kita custom menggunakan derat nah ini sudah ada videonya juga tentang pembuatan derat ini ya untuk fungsinya dan bagaimananya ini adalah sederhananya seperti ini lemono wala sedikit di sini adalah untuk mencegah dia itu bunyi jeglok jeglok karena apabila kancingan ini oblak sepelengnya terlalu banyak di bagian rumah kampasnya ini tidak patent seperti saat kita baut ya Kenapa bisa seperti itu dikarenakan di bagian sini kita lakukan perombakan pada askruk dan blok kopi Oke jadi jawabannya seperti itu Oke dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini nah ini kaki-kaki rasio juga lemono gerinda ya semuanya full lemono gerinda nah untuk pengerinda ini fungsinya apa dan bagaimana sudah lemono ulas di video khusus tinggal cari mawon intinya adalah dia itu membuat perseneleng empuk ataupun dia berpindah perseneleng empuk ya leh gampang biarpun dia menggunakan per agak keras nah biasanya kan untuk perombakan per agak kaku itu biasanya kan di perseneleng ada alotnya kadang seperti itu ya ini untuk mencegah seperti itu ya kemudian untuk pemotongannya berapa milik untuk pemotongannya ini tidak tentu ada yang setengah milik ada yang satu milik itu sudah lemono bikinkan video khususnya ya dan di bagian sini dikarenakan saat rasio ini kaki-kaki rasio ini mulai error dia itu ada bekasnya di bagian sini ya Nah kalau teman-teman minta di bubut ke itu sudah lemono bikinkan ya yang kemarin minta di CB pak dosen apa-apa ya itu sudah tak bubut ke semua pak ya sudah tak bubut ke lemono ukur satu persatu ya jadi bagian ini tak cari ini lukanya berapa tetap ukur dipotong berapa milik itu sudah tak ukur ke dan sudah jadi nanti tunggu perakitan oke dan sekarang lemono akan merakit rasio dulu untuk perakitan rasio-rasio ini sudah banyak sekali di video-video lemono jadi untuk perakitan rasio kali ini kita lewati ya karena fokus kita adalah membahas di bagian ini Oh bagian oli yang nyembur ke lubang udara ya jadi video perakitan kita lewati kalau ingin tahu cara perakitannya cek aja cari saja di video lemono sudah lemono bahas ke full sudah lemono bikin ke video full ya jadi video kita lewati lemono akan merakit dulu nanti kita akan lanjutkan mengarah ke bagian sambil ngerakit sambil lemono jelaskan jadi seperti itu loh oke dan lemono berdoa selalu dan selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita ya pokoknya dimudahnya lah ya pokoknya lemono berdoa selalu dan berdoa selalu dimudahnya lah dilancarkan semua urusan-urusan kita oke yang penting kita itu mau usaha pasti diberikan jalan keluar yang penting usahanya dulu jangan komennya dulu yang penting adalah usahanya dulu jangan ngeluhnya dulu yang penting tak bulan bali ini tuh biar teringat leh jeningan biar teringat karena berdoa usaha itu nomor satu kan pasrah usaha ya pasrah kemudian nomor dua baru usaha pasti jalan keluar ketemu oke dan sekarang kita lanjut ke ya lemono video ini lemono jeda dulu ya oke dan disini lemono akan bercerita sedikit nah ada pertanyaan juga yang bikin lemono ketawa ya apakah lemono dulunya penyiar radio katanya seperti itu bukan penyiar radio mas lemono sedikit ya sebelum lemono jeda dari videonya lemono itu dulunya dibully sehingga mengakibatkan ngobrol sama orang baru ngobrol sama orang lain itu minderan nah karena kenapa lemono sekarang banyak ngoceh nah ataupun banyak ngomong lah istilahnya kakean omong bahasa jawa ini dikarenakan seperti ini lemono sudah berjanji ya sudah berjanji apabila lemono dikasih kelebihan ataupun si bisa berubah bisa bicara dengan orang lain bisa berkonsultasi dengan intinya itu bersosialisasi dengan orang lain dengan mudah ya maka lemono akan membagikan lewat berupa ilmu ya seperti ini nah seperti video video lemono itu tujuannya lemono adalah membagikan karena lemono sudah dikasih dalam artian perubahan karena lemono sudah bisa ngobrol ataupun banyak ngomong ya daripada banyak ngomong sia-sia mending lemono arahkan ke bagian pembagi membagi video membagi cara-cara lemono seperti itu ya karena yang pertama seketika masih kecil itu usahakan jangan banyak dibully karena tidak enak ya kalau usia kecil itu enggak enak dibully ya kasihan dewasanya itu untuk berubah menjadi manusia seperti yang lainnya itu agak sulit karena terbebani rasa trauma karena masa buli nah kalau sudah gede seperti kita ini mau dibully mawano ya terserah monggo itu bebas ya oke karena semua akan kembali kepada kita masing-masing oke lemono video ini lemono jeda dulu ya wah ngoceh wai lemono oke tak jeda dulu oke oke dan sekarang untuk perakitan rasio sudah jadi ya sekarang kita lanjutkan ke langkah pemasangannya ya sekarang kita pasang di bagian sini ya ring-ringnya seperti biasanya ya cek aja saat perakitan di bagian motor-motor GL itu sudah lemono bikinkan videonya ya nah jadi seperti itu di bagian sini sini lemono akan menjelaskan sedikit tentang bagian rasio ini apabila punya teman-teman itu ada bekasnya rasik ceblok sabar nah punya teman-teman itu terjadi membekas seperti ini ya lemono masuk di bagian komponen motor apabila ada yang error itu biasanya ada bekasnya nah seperti ini kita beriring di di dalamnya nah oke nah diberi dalamnya diberi rim seperti ini diberi ring ya sekarang kita pasang nah kita pasang seperti ini kemudian kita tancap pada posisinya ya eh sabar king adep berarti ini ya berarti ngadepnya kesini ya nah nah sekarang kita pasang eh eh bentar udah eh isok walik lejen piye gitu ya alahlah sorry leksi sore 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 ya biin lewong sambil lihat kamera hmm ya kabarnya sambil lihat kamera udah biin nah ya ya Hai seter balik ke arah sini di di balik ke arah sini kalau temen-temen nyali nggak bakal keliru ya buat temen-temen nyali tapi lemon itu butuh pelan-pelan ya butuh pelan-pelan untuk merakit nah oke sudah pada posisinya dan sekarang kita lanjut ke ya biasanya sudah ahli-ahli itu suka membuli ya wah ini gini-gini terserah lah ya langsung kita lanjutkan kalau limon lagi slow-slow santai limon aja santai ya buat temen-temen yang dibully mungkin pekerjaannya apa yang dibully ya santai saja Oke sekarang kita lanjutkan di bagian sini oh di sini ada pernya berarti dia itu harusnya ada pelornya lea sebentar tak cari ke dulu misalnya tidak ada yang enggak perlu kita pasang ya karena kakek rasa sudah kita gerinda ya Nah seh tak cari dulu kalau ada kalau nggak ada langsung kita pasang saja ya Oke sekarang kita lanjutkan ya dinyalakan yang flashnya lalikadinya Kak nih Oke disini pelornya sudah ketemu ya pelornya sudah ketemu dia itu pelor ini apabila temen-temen itu susah nyari ya itu banyak ukuran untuk pelor persamanya itu banyak sekali ya ini bisa juga lepas dari komstil nah komstil itu kan biasanya ada yang besar ada yang yang kecil ya itu cari aja yang besar ya yang besar kecil itu punya apa ya punya Yamaha kalau enggak salah ya kalau enggak punya honda honda itu sama kecil-kecil ya pokoknya yang besar ya itu ditempel ke bayi ya ini soalnya dari komstil ya yang ini temono tadi dan ngambil dari komstil tapi komstil apa ya Hai nah yang penting diukur pas gindret diukur pas pluk nah dia itu masuk ya masuk ke bagian sini ya nah kemudian langkah selanjutnya sebelum kita pasangnya sebelum kita pasang kita cari dulu seik Hai kita cari posisinya ini di bagian mana nah yang ini tuh ya posisinya di bagaimana nah kalau posisi bagian bawah nah bagian bawah seperti ini kita lanjutkan kita lanjutkan kita pasang dari posisinya ini ya jadi mardep mengkurap berarti ke sini ya nah ngadepnya ke sini sebentar kita kita siapkan obeng kecil dulu oke sekarang sudah kita siapkan dari obeng kecilnya nah pelan-pelan ya Hai nah usahakan dia itu masuk Oke sudah mau masuk berarti mengkurep mengkurep berarti ke sini kita tekan seperti ini kita durung ke arah dalam saya sabar ya Hai cek-cek ini kok gak masuk ada apa denganmu sudah masuk eh dan langkah selanjutnya kita ujung ke nah kita taruh ujung sini ya supaya nanti masukin ke sini ya gampang ya kemudian cari yang tengah yang tengah itu berposisi di sini berarti ngadepnya ke arah sini Hai ya ya ntar kemudian paling atas paling atas itu ngadepnya ke sini ya berarti di bagian sini ya ini fungsinya kenapa kita taruh ujung supaya dia itu mau masuk dulu yang mau masuk dulu saya kita masukin ke satu persatu nah ini dimasukin pada posisinya ya kalau tidak pada posisinya biasanya dia itu tidak mau pindah gigi ya se Hai sabar selesai kalau sudah mau masuk seperti ini baru kita geser dan kita pasang dari botol amin seperti ini kemudian kita paske satu persatu ya paske satu persatu pada posisinya masing-masing eh oke oke dan kita geser geser supaya dia itu masuk Hai di kok gak masuk ada apa dengannya eh sabar pasti ada yang montok kita kalau nggak mau masuk ya sudah masuk sudah masuk kalau nggak mau masuk ya ada apa yang salah udah ya kita 기본 Mtok LE di pertanyaan dapet masuk le ada apa dingin ini kebalik pada terik saya sabar-sabar masuk satu dua nah belum ada olinya jadi agak keset belum ada olinya jadi agak keset saya sabar oke ini sudah posisi neta nah tidak berputar langkah selanjutnya kita lanjutkan kita mengarah ke bagian A skrupe ya nah di bagian rasio sudah sekarang kita akan melangkah ke bagian A skrupe Oke kita beri oli ya kita kasih oli juga bagian sini bagian luarnya juga oke dan kemudian kita pasang kita pasang pelan-pelan dulu Hai Oke sekarang kita lanjutkan dengan A skruk sudah posisi terpasang Nah kenapa lemono tidak video kan jadi seperti ini tadi waktu lemono tempel keplak tempel ke dari A skruknya ya lima tempel pakai dari A skruknya lemono melihat bahwa disini terjadi yaitu netral sensor netralnya ini gerak jadi lemono lepas kembali dan lem besi ya daripada jeningan nanti kelamaan ngikut ini ya karena mesti menata ini dulu ngaduk lem dulu terus memasuknya dulu ini tak balik keren kese tak berdirikan seperti ini ya tak berdirikan seperti ini terus tak lem tak tempel keplak baru tak pasang lagi lah A skruknya ini sudah kondisi tak pasang sekalian ya biar temen-temen tidak terlalu lama dalam menonton videonya kenapa dikarenakan di channel lima sudah banyak sekali tentang perakitan si bagian kalau keren kesengah nah dan sekarang kita lanjutkan ke inti pembahasannya yaitu tentang bagian oli kenapa sih dia itu saat mesin nyala dia itu nyembur lewat lubang udara ataupun pembuangan disini ya nah saya mau gambarkan sebentar disini ini lemono membahas berdasarkan apa yang mesin lemono kerjakan ke nah sekarang kita tempel ke kita tempel ke bagian paking ini disini baru kita perhatikan ya baru kita perhatikan disini dia itu sering terjadi nyembur lewat lubang udara dikarenakan pada lubang kerengkesnya sini terlalu sempit yang pertama yang keduanya apabila punya jeningan itu sebelah kerengkes seri sebelah kerengkes neotek jadi dia itu perhatikan di bagian lubang ini ya lubang ini ada beberapa tipe paking yang tidak persisi ya misalnya ini kan persisi nah ini persisi dia itu ada yang mencep gini ada yang berlebih nah berlebih seperti ini dia itu akan menyebabkan muncrat sedikit demi sedikit itu kalau permasalahan dari paking ini sendiri ya dari muncrat lubang udara kemudian yang keduanya itu biasanya dia itu berlebihan oli ya tapi itu sangat jarang ya karena pada umumnya satu liter itu sudah cukup ya seperti motor di depan kita ini ada yang dikasih juga itu 1200 satu liter lebih 200 mili itu ada ya tetapi ada yang nggak muncrat ada ya tergantung dari kondisi paking ini sendiri ya dikarenakan apabila paking ini tidak dalam artian itu tidak persisi seperti ini oleh ya samping-sampingnya ini dia itu juga akan mengingat mengakibatkan muncrat ke bagian lubang udara nih jadi punya teman-teman apabila muncrat itu bisa cek di bagian paking ini nah sekarang lemono tunjukkan dulu bagian krengkas neotec nah disini lemono sudah mengambil dari bagian krengkas neotec ya sudah lemono ambil bagian krengkas neotec ini disini model pakingnya seperti ini ya model pakingnya seperti ini nah disini ada beberapa tipe merek krengkas itu ya paking ini pakingnya maksudnya ya dia itu lubangnya ini tidak persisi ya lubangnya ini tidak persisi ya lubang ilik nah lubang ini tidak persisi tidak persisi dengan bagian krengkas ini ya intinya berlebih yang seperti lemono sebutkan di depan tadi nah itu bisa mengakibatkan muncrat sedikit demi sedikit apabila ingin tidak muncrat itu dirapikan ataupun dipotong dipersisikan diposisikan persis nah itu biasanya muncrat itu sendiri akan sembuh ya jadi seperti itu ya dan sekarang kita lanjutkan ke bagian krengkas ini sendiri apa yang perlu kita perhatikan di bagian paking ini sendiri oke di bagian paking tengah ini yang perlu kita perhatikan adalah lubang jalur oli ini ya lubang jalur oli ini ya dia itu usahakan rapat ya karena tipe krengkas ini ataupun tipe paking ini macam-macam ada yang GL100 ada yang CG ada yang macam-macam ya pokoknya mau terjenengan apa ketika beli paking itu jangan punyanya ini punyanya ini ya ketika pakingnya adanya itu ya diperhatikan saja yang perlu diperhatikan adalah postur dari paking-paking ini ya ruangan-ruangan dari paking ini yang perlu diperhatikan tetapi kalau ada pakingnya misalnya mau terjenengan GS100 CD ya dikasih GS100 CD itu lebih bagus ya cuman terkadang kita itu susah nyari paking nah solusinya adalah yang perlu kita perhatikan di bagian-bagian posturnya ini ya karena ada beberapa tipe paking juga itu yang sipit di bagian sini sipit tetapi diameternya ini bulat nah itu kita perbesar saja bulat sesuai dengan krengkas ini sendiri ya jadi seperti itu yang bisa Lekmono bahas untuk video kali ini Oke yowis gitu aja terima kasih salam gubratoli dari Lekmono selamat menikmati